Halo guys, kali ini bersama aku Raiza, disini kita ada di pameran Mamalusa, Mamalia Lakuning Menungso. Jadi kebetulan bioindustri dapat kesempatan nih buat ngecat di salah satu venue di pameran ini. Kebetulan kita pakai cat tembok ini, bagus banget karena tampilannya yang indah, jadi bikin pameran disini tuh makin kelihatan bagus guys. Jadi gimana sih hasilnya? Mari kepoin sama aku ke dalam ya, ayo langsung aja. Oke teman-teman, kali ini kita udah masuk di venue pamerannya ya, jadi disini banyak banget ada karya-karya seni yang menarik banget untuk dilihat. Jadi mari ikutin aku terus ya, gimana sih kita lihat-lihat seni yang lainnya gitu. Oke, terus nanti kita langsung deh ikutin dimana sih tempat fakade di aplikasiin gitu. Ikutin aku ya. Nah ini dia guys, salah satu karya seni lainnya gitu. Disini ada bagus banget, kita pakai instalasi putih semua dan kebetulan cat dari fakade itu juga pakai warna putih gitu. Jadi gimana sih, mari kita kepoin instalasi yang pakai cat fakade. Boleh banget ikutin aku sekarang. Wah, ini dia guys, salah satu venue di pameran ini yang pakai cat fakade dari bioindustri. Dan bagus banget guys, jadi ini kan sesuai tema ya putih gitu. Jadi mungkin kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang apa sih ini pameran kali ini yang ditampilkan, yang menggunakan cat fakade ini. Boleh banget. Maka dari itu kita akan diskusi dengan narasumber-narasumber kita. Disini kita akan bertemu dengan Kak Nina, Kak Ruby, dan Kak Budi. Boleh banget simak diskusi aku ya guys. Tungguin. Oke teman-teman, jadi kali ini kita udah bersama narasumber-narasumber kita nih. Jadi kita akan bertanya-tanya gitu, tentang pameran kali ini. Jadi boleh gak sih Kak jelasin pameran ini tuh, saya tuh cuman bingung gimana nyebutnya, Mama Lungsa apa Mama Lungso nih gitu. Mama Lungsa. Mama Lungsa gitu ya. Jadi boleh ceritain latar belakang pameran ini Kak. Oke, jadi pameran ini adalah bentuk kolaborasi dari kolektif kami yang bernama Desain Thesis. Desain Thesis itu baru saja berdiri, kita mulai di Yogyakarta dari sekitar bulan November. Dan ini datang dari latar belakang bahwa Jogja itu banyak sekali punya kekayaan-kekayaan, sumber daya, seniman yang sangat banyak. Pencipta-pencipta dalam kriya, maksudnya craftmans, dan pengrajin-pengrajin yang sangat skillful banget. Jadi dari situ kita ingin coba menggabungkan juga dengan pegiat-pegiat kreatif di bidangnya masing-masing juga. Designer lah, arsitek lah, semuanya. Kita gabungkan itu dalam bentuk kolektif ini yang namanya Desain Thesis. Dan untuk membuat sesuatu yang mengebrak sebagai kayak inauguralnya kita, kita ingin melakukan sebuah pameran. Rame ini yang kita namakan Mama Lungsa. Iya, gitu. Oke. Jadi emang bener-bener kita harus, kan kita ini bawanya ini ya, rata-rata warna putih gitu ya, Kak. Jadi kita harus suci gitu ya, Kak ya. Iya, betul. Oke, jadi mungkin kita boleh lanjut ke pertanyaan kedua gitu ya, Kak ya. Jadi, kan kita ini pakai salah satu produk dari bio ya, Kak ya. Jadi gimana menurut Kakak tentang catembok merk Fakade ini, Kak? Jadi, sebetulnya saya sudah tahu lebih dari 10 tahun tentang cat ini. Cat ini adalah cat yang ramah lingkungan karena water-based. Dan saya kebetulan juga concern di interior design, fokus di sustainable design. Jadi, saya memilih cat ini untuk saya aplikasikan di ruangan ini. Karena kenapa ruangan ini perlu ambience yang sangat mendorong orang untuk bisa lebih fokus ketika berada di dalamnya tanpa hal-hal yang sifatnya toxic. Jadi, kan biasanya kadang-kadang cat ada yang baunya nyengat gitu ya, Kak ya. Jadi, pakai Fakade ini jadi meminimalisir itu ya, Kak ya. Meminimalisir efek mudorongnya kalau misalnya dari sisi agama. Oke, Kak. Begitu. Oke, kalau tentang cat Fakade ini memang sekarang ini kan fenomenanya kita mendapatkan tantangan yang sangat besar terhadap well-being, kesejahteraan jiwa. Kesejahteraan jiwa itu bisa dicapai pertama dari lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih gitu kan. Lingkungan yang paling banyak kita menghabiskan waktu itu adalah lingkungan rumah gitu, penghuninya gitu. Dan saya rasa produk-produk yang ramah lingkungan itu memang menjadi pilihan yang utama ya untuk menundang kesejahteraan jiwa itu sendiri terhadap penghuni rumah tersebut. Jadi, untuk info ya tambahan teman-teman. Jadi, ini cat Fakade ini kan cat tembok yang kebetulan itu ada sertifikat internasional guys. Jadi, dari USPPA dan EK dari Europe. Jadi, kita udah aman banget untuk rumah-rumah kalian nih. Jadi, kalau temboknya kalian tuh pengen deh dengan suasananya tuh yang putih aja, terus pengen yang aman, non-toxic gitu. Boleh banget dipakein cat Fakade ini dari bio. Boleh banget teman-teman langsung kepoin aja juga kita di bioindustri. Jadi, untuk selanjutnya boleh banget dong kakak-kakak ini kasih harapan atau kesan-pesan mungkin buat bioindustri gitu kak. Ya, harapannya semoga berkembang lebih pesat lagi dan accessible secara material. Maksudnya, bisa diakses oleh tidak hanya secara fungsi untuk ruangan, tetapi mungkin juga untuk produk-produk yang menggunakan material cat itu sendiri. Seperti karya-karya seni salah satunya. Karena bioindustri ini adalah spiritual company dan saya cukup tahu dengan visi-visi dari CEO-nya. Jadi, saya rasa memang bio pasti akan terus berkembang dan mengembangkan produk-produknya sehingga bisa dapat mensupport terutama para kreatif-kreatif muda yang sekarang banyak berkarya. Dengan tujuan utamanya adalah karya-karya itu sendiri menjadi bagian dari output dan outcome dari produk bio juga. Sangat dekat dengan urusan cat pengencatan biasanya. Biasanya cat begini ya. Ya, mungkin lebih terakses dengan kebaikan-kebaikan dari perbedaan dari bahan-bahan yang mereka pakai, yang mereka gunakan sehari-hari juga. Kita jadi tahu perbedaannya, bisa memilih lebih baik juga dengan yang budikal kan bahwa lebih accessible juga mungkin. Oke, ya oke gitu guys. Ini adalah wawancara kita di pameran Mama Lungsa kali ini. Jadi, teman-teman boleh banget datang ke sini. Ini keputusan membukanya hari ini ya kak ya? Pembukaan hari ini tanggal 4 Agustus jam 4, tapi pamerannya akan berlangsung dari tanggal 4 Agustus sampai 24 Agustus. Bisa datang langsung ke Cemeti Institute di Jalan DI Panjaitan. Dan ini dibuka dari hari Selasa sampai Sabtu jadi hari Minggu dan Senin tutup dari jam 10 sampai jam 5 sore. Oke, gitu guys. Itu salah satu info-nya. Jadi, boleh banget teman-teman ke sini ya. Dan free of charge. Oke, free juga loh guys. Ini nih, paling penting ya teman-teman. Silahkan datang dan menikmati karya karya. Oke guys. Oke, makasih kakak-kakak sekalian udah nemenin saya buat wawancara kali ini ya. Ini sangat menarik banget nih kayak gitu. Jadi, makasih teman-teman juga buat ngikutin kita kali ini. See you next time. Bye. Oke guys, makasih banyak udah ngikutin video aku kali ini. Aku Raiza, pamit undur diri. See you in the next video. Bye.